Petugas K3 itu ya kayak gini nih, selalu bikin semangat. Oke, terima kasih Pak Peter. Sekali lagi aplaus untuk Pak Peter. Kita panggil pembicara kedua, Pak Biri. Pak Biri itu adalah Vice President Pengendalian Bisnis dan Operasi. Apa yang ada di isu apa atau masalah apa yang ada di divisinya Pak Biri, kita dengarkan. Silahkan Pak Biri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk semua teman-teman, baik yang dari PP maupun tamu maupun para programmer. Saya akan sedikit memperkenalkan masalah operasi pengendalian di perusahaan. Tapi sebelumnya tadi semua menyampaikan, tadi juga Mas Presa menyampaikan semua permasalahan di bawah bagaimana IT bisa membantu proses lebih cepat. Tapi ada kalanya juga, manual juga dibutuhkan. Salah satunya juga, saya ini pakai gelang ini manual ini. Ini ada nama, alamat, nomor telepon istri, anak. Ini manual, gak bisa pakai IT. Kalau ada kejadian di jalan, ini yang lebih berguna. Ini contoh, gak semua dengan IT. Kebetulan saya memegang di Biro Pengendalian Operasi dan Bisnis. Ini di PP, ini mengendalikan operasi dari divisi-divisi operasi maupun dari anak perusahaan dan investasi. Jadi, dua-dua itu yang kami kendalikan. Terus, kok ini ya. Tadi waktu pembukaan Pak Abrindi menyampaikan bahwa PP ini, tadi bisnya ada di Hulu, ada di Middle, ada di Hilir. PP ini punya tujuh anak perusahaan. Ada total ada 52, tujuh anak perusahaan, 15 perusahaan afiliasi yang kita bekerja sama dengan perusahaan lain. Dan ada 37 perusahaan. Ini kira-kira gambarannya tadi ya. Ini ukuran PP seperti ini ya. Jadi, kalau kita lihat total ini, ini data lama ya. Sekarang ini sudah ada 52 subsidiary. Jadi, cukup banyak yang kita kendalikan. Dari bisnis, beberapa bisnis ya, baik itu infrastruktur, power plant, energi, kemudian properti. Ini, kalau kita lihat datanya ya, kita itu tahun 2015, investasi kita, PP, itu masih sekitar 130 miliar. Duit yang kita keluarkan untuk investasi, investasi itu 130 miliar. Tahun 2017 sudah 6 triliun. 6 triliun, kemudian 2019 ada kurang sedikit dengan jumlah perusahaan yang makin meningkat. Dulunya mungkin tidak sampai 10, sekarang sudah menjadi 52 perusahaan. Nah, ini kita, saya sampaikan ini gambaran dari perusahaan yang harus dikendalikan. Nah, ini nanti mudah-mudahan menjadi juga inspirasi atau hal yang menarik untuk dibuat pengembangan IT-nya ya. Bagaimana perusahaan mengendalikan semua bisnisnya. Lanjut. Ini agak detail nanti, ini maaf karena ini baby bombers ya, mungkin bahasanya ya, bahasanya mungkin kurang, kurang familiar nanti silahkan. Nanti waktu tanya jawab, nanya. Kalau kita lihat di PP ini, kita bicara pada sisi yang investasinya ya, tidak bicara konstruksinya. Ini nanti, kalau konstruksi nanti mungkin teman-teman ada yang nyampaikan, saya sampaikan ini yang dari sisi bisnisnya, investasinya. Jadi, di PP ini yang terkait dengan investasi pengembangan bisnis ini ada dua divisi ya. Divisi pengembangan bisnis itu yang mencari proyek, ya mencari proyek investasi sampai menjadi perusahaan. Sampai terbentuk perusahaan, itu ada divisi pengembangan bisnis. Setelah perusahaan jadi, itu dikelola oleh BIRU BUB, BIRU Pengendalian Operasi dan Bisnis. Kebetulan saya SVP-nya di situ. Jadi, kalau proses untuk mendapatkan proyek sampai terbentuknya perusahaan ada di divisi pengembangan bisnis, kemudian pengendaliannya, pengendalian mulai dari konstruksi, ya, pembangunan bisnisnya itu sendiri sampai operasi itu ada di BIRU BUB, ya. Yang dikendalikan ini cukup banyak, ya ini yang menjadi PR dan target kami sebenarnya memang sudah kami sudah punya rencana. Karena tahun ini, akhir tahun ini kita mau mengembangkan IT, sistem untuk mengendalikan bisnis perusahaan. Jadi, sesuai. Kalau dari para program di sini nanti ada yang minat, terus ada yang juara, nanti kita lanjutkan pengembangannya. Terus, tadi sudah disampaikan, dari 52 perusahaan itu, ya, proses bisnis itu diawali dengan studi kelayakan. Ini saya kira juga umum, ya, dengan background apapun itu, kalau kita mau berbisnis, karena ini korporasi, kita harus melakukan studi kelayakan. Di sini disebut sebagai visibility study. Kemudian, dari studi kelayakan, setelah proyek itu memang layak untuk diambil, ya, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi dalam bisnisnya. Karena kita berusahaan, ada program, kita buat program dalam 5 tahun, kemudian program 1 tahun, kemudian juga selalu kita akan review terhadap bisnis yang kita eksekusi. Kemudian, ini PDCA, ya, kemudian kita kembangkan bisnisnya. Ini, kemudian juga kita kendalikan bagaimana bisnis itu jalan mulai dari konstruksi, ya, bisnis itu sampai dengan operasi. Misalkan di jalan tol, ya, berdirinya anak perusahaan, kemudian membangun, itu konstruksi, ya, membangun sampai jalan tol jadi, kemudian setelah jadi dioperasikan, itu namanya operasi, jadi kita mendapatkan income dari sana dari tarif, dari tarif yang dibayar pengendara memasuki jalan tol. Nah, ini, itu yang kita kendalikan, baik di anak perusahaan, kemudian di perusahaan-perusahaan afiliasi, dan di sinergi-sinergi internal perusahaan, artinya sinergi itu investasi, itu juga diperuntukkan untuk menelorkan proyek konstruksi, konstruksi yang dikerjakan oleh PP sendiri. Kemudian kita lakukan cek, ya, apakah bisnis yang sudah dijalankan ini masih layak, atau mungkin malah akan berkembang lebih besar lagi, atau ke depan ini suram, apakah nanti perusahaan ini perlu kita mengurangi sahamnya, atau dijual, nah ini dari cek ini, ya. Kemudian, dari sana dilakukan review, ya, action, apakah kita perlu, tadi misalnya, defestasi, ya. Defestasi adalah kita menjual saham yang kita miliki, atau mengurangi porsi saham kita. Oke, lanjut. Ya, ini proses di PP, ya, proses di PP ini diawali dengan kajian terhadap suatu kelayakan objek bisnis. Jadi, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Abrindi di depan, ya, bisnis PP itu banyak, ada power plant, ada pelabuhan, ada jalan tol, properti, terus penyediaan air minum, dan macam-macam, ya. Itu setelah dikaji, itu dilakukan di divisi pengembangan bisnis. Kita sebenarnya sudah ada software yang mendukung itu adalah di PP Investasi dan program aplikasi manajemen risiko. Tapi, selama ini, ini tidak terintegrasi. Jadi, hanya merupakan menyimpan data saja. Jadi, yang PP Investasi hanya bergerak di marketing, ya. Data-data market investasi yang open bidik, dan program aplikasi benar sendiri, dan ini update-nya juga tidak terintegrasi, dan tidak semua divisi di perusahaan ini tahu. Nah, kemudian sebelumnya ini, setelah dibentuk perusahaan, kemudian data bisnis kita, itu diserahkan ke direktur yang ditunjuk di anak perusahaan yang afiliasi itu, ya. Nah, di PUB ini menyimpan, ya, menyimpan semua dokumen itu untuk dijadikan referensi dasar untuk mengawalasi apakah bisnis itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, ini proses ini selama ini dilakukan dengan manual, ya. Pakai Excel, dikirim anak-anak perusahaan afiliasi ini, email, ya. Ngirimnya manual semua. Kita olah di pusat ini secara manual juga. Kita konsolidasikan di pusat secara manual. Nah, ini yang menjadi tantangan, menjadi program kita untuk mengembangkan sistem yang bisa memproses bisnis kita ini lebih cepat, ya, dan lebih akurat. Terus, ya ini yang menjadi kendala, ya, kendala di kami. Ini, itu administrasi dokumen, ini masih tersebar di semua unit, baik di anak perusahaan maupun di perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasi kita ada 16 tadi, yang cucu itu ada 30, masih tersebar. Jadi, kalau kita tidak minta, ya, nggak dikirim, ya. Jadi, ini masih semua dengan manual, ya. Kemudian, juga kita ada bisnis kita yang saham kita di bawah 50 persen, kita bukan mayoritas. Ya, itu kendali ada di perusahaan partner yang memiliki saham di atas 50 persen. Kemudian, format dan waktu pelaporan juga belum seragam. Masing-masing anak perusahaan, baik anak perusahaan maupun di afiliasi masih menyampaikan format yang berbeda-beda. Lanjut. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk teman-teman programmer, ya, kalau nanti berminat di bidang ini, ya, ini kita ingin mengembangkan IT ini supaya semua terintegrasi, ya, bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, akuntabel dan mudah diakses, ya. Dan semua terintegrasi. Jadi, ini yang ingin kita mengembangkan. Lanjut. Nah, ini saya kira ini hanya step-stepnya aja, ya, step-step urutan proses bisnis dalam pengendalian bisnis perusahaan. Mulai dari mendapatkan proyek sampai dengan operasi itu kita kendalikan. Nah, salah satu proses itu yang ingin kita kembangkan juga di sini adalah ada early warning system, ya, yang secara otomatis bisa diproses oleh aplikasi. Jadi, oh, bisnis ini ke depan ini akan kurang bagus. Nah, ini untuk mengambil keputusan, oh, baiknya proyek ini dijual atau kita kurangi sahamnya. Atau dilakukan aksi-aksi korporasi lainnya. Nah, kemudian juga selalu update bisnis plan kita, ya. Jadi, selalu update kelayakan bisnis kita ke depan. Apakah pengembalian, tingkat pengembalian bisnis kita itu sesuai dengan rencana, ya. Kemudian juga payback proyeknya tetap nggak atau lebih cepat. Yang dulu kita rencanakan 10 tahun, duit sudah kembali semua, nggak taunya dihitung menjadi 12 tahun. Itu bisa kita harapkan otomatis terhitung dalam sistem yang ingin kita kembangkan. Lanjut. Nah, saya kira itu. Waktunya pas. Makasih, nanti silakan kalau ada yang nanya pada sesi tanya-jawab. Makasih.